Liat tuh guys, billboardnya papa sama mbak Dennis yang lebih besar fotonya guys Papa, muka papa tadi ada di billboard sama mbak Dennis Tuh, 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 pak liat tuh, nih liat sendiri apa, tuh Tuh, hati-hati tuh, ada hati, damai dong, senang tanya ada hati tuh, papa sama mbak Dennis kan tuh Ini, tau dari mana aku lagi jalan, lagi jalan, tiba-tiba ada kayak ginian Tuh Oke guys, welcome back to my channel, kembali lagi sama gue Nino Kuya Hari ini gue pengen melakukan sesuatu di tengah jalan guys What? Nah, perangkah aku sudah mencapai 4 juta subscriber di Youtube Aku akan membuat sesuatu yang spektakuler buat kalian semua Dan gue pengen terima kasih buat subscriber gue udah mencapai 4 juta Nah, gini Kan waktu itu bokap, papa sempat membuat billboard Suruh mbak Dennis minta maaf kan Dan dibalas dengan mbak Dennis, dia itu membuat panduk Tapi katanya bohong, sebenernya gak minta maaf beneran, bohong doang Dan disini gue pengen membuat, apa ya, seperti perdamaian lah guys Gue pengen membuat billboard juga, tapi isinya bokap sama mbak Dennis Lalu tulisannya, damai dong Lalu nanti di tengah kayak ada emote lope-lope gitu, hati gitu guys Biar kayak sweet-sweet gitu lah guys Pokoknya gue, gue pengen damai guys, gue gak berantem-berantem guys Karena masalahnya udah, udah Ya gue juga gak ngerti lah guys Tapi ini ya guys, gue cuma budget Gue cuma punya budget sebanyak 20 juta Jadi gue gak tau billboardnya bakal bisa di atas itu berapa lama guys Biasanya kan kalau 20 juta cuma cepat kan guys Nah, dan kita sudah janjian dengan pihak warna-warni Company Billboard guys Makanan langsung aja kita cek guys Sekarang kita mau bertemu dengan salah satu owner warna-warni Mbak Olivia guys, Mbak Olivia Langsung aja kita, kita samperin Mbak Olivia, selamat menikmati Selamat menikmati Hai, Mbak Olivia Selamat menikmati Baik, baik, baik Silahkan, jalankan duduk Oh, iya, iya Silahkan duduk Gimana nih? Apa yang dibuji? Kan aku pengen buat billboard Berarti nanti aku harus ngasih liat materinya dulu ya Oh, iya Pokoknya aku maunya yang sesuai materinya, sesuai yang ngomongin tadi malam Oh, iya Tapi, aku cuma punya budget 20 juta, Kak 20 juta ya? Jadi kalau billboard sih, susah sih kita 20 juta Masang billboard kontennya apa? Ini tuh apa ya, perayaan aku mencapai 4 juta subscriber YouTube Wah, keren dong, 4 juta banyak banget Iya, 4 juta Sama plus, apa ya billboard untuk perdamaian antara Uya Kuya dan Mbak Deniz Aduh, yang viral kemarin itu ya? Iya Aduh, kalau 20 juta nggak masuk, 2 juta Kita minimal 50 juta, 10 titik 50 juta? Iya, 50 juta Memang 20 juta nggak bisa tuh paling, ini minimal Iya, nggak keburu Kita kan soalnya biasanya nggak jual harian tuh Kita biasanya bulanan Cuma karena untuk khusus nih, untuk bino nih gitu Jadi kalau ada kontennya yang bagus, menarik, kita nggak apa-apa, kita support Gitu, makanya kita okelah Kalau mau seharian 10 titik 50 juta Kan seharian 20 juta Iya, nggak bisa Nah, untuk 4 juta subscriber, siapa tahu bisa jadi 50 juta subscriber Amin Yaudah deh, jangan 20 Berapa, Nung? 24 Kan sehari 24 jam, 1 jam Itu jaman 1 juta gitu ya? Iya, jadi 24 hour 24 jam Nggak, nggak, jadi kita tuh kan ada paketannya, Nung Jadi kalau memang kita minimanya, biasanya 10 lokasi Kalau kamu mawah, itu 10 lokasi Nah, kalau 10 lokasi, kita biasanya rate minimum itu 50 juta 10 lokasi itu sekitar mana? Sekitar sini Oh, jalan protokol semua Jadi area Sudirman Pokoknya jalan-jalan protokol lah, Jakarta lah Nggak mungkin orang nggak tahu deh Oke, oke, oke Gitu Jadi last offer 50 50 50 Oke Oke, Dedeh Gimana Kalau 80 Makin ditambah, kalau makan ditambah setengahnya seneng dong 80 Oke, boleh Kalau gitu titiknya aku tambah deh Berapa? Titiknya apa jadi 80 Oh, 15 15 dong Berarti 15 15 15 titik 80 8 juta 8 juta guys Amin 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 Deal 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 or no deal 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 ya Agar Nah guys, kalau di one-on-one itu selain ownernya, baik sekali. Give good price, good price. Lalu juga langsung bisa hari nih? Bisa. Taruh materinya langsung bisa hari nih? Bisa, aku sih. Gak ada. Gak ada. Gercep guys, gercep banget ya. Sudah. Nanti aku, berarti nanti kasih materinya langsung kasih aja. Langsung kasih aja nanti ke tim aku. Oke, oke. Kasih materinya kita langsung on-end. Oke, siap guys. Kira-kira berapa lama prosesnya? Ya, paling setengah jaman lah ya. Setengah jam. Satu jam lah, satu jam. Satu jam lah. Biar nanti aku tunggu di luar, nanti kalau udah kabarin aja langsung. Oke. Langsung dilihat. Sip. Oke, siap. Sip. Ditunggu guys. Sip, makasih banyak ya. Makasih banyak. Gak Olivia. Makasih ya. Makasih. Tuh guys. Lihat billboard-nya. Muka Uyakuya dan muka Deniz. Mbak Deniz. Lope-lope. Damai dong guys. Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren gak? Tampok tangan. Biar orang-orang lihat kalau mereka tuh udah damai guys. Kalaupun belum. Tuh guys. Nah. Ada dua. Dua orang terkenal guys. Uyakuya dan Mbak Deniz. Tuh. Damai dong. Gede-gede fontel. Ada hati-hatinya di tengah-tengahnya guys. Makan ya. Kita call. Mari kita. Mana Papa? Kita call tuh. Halo. Ini kok bokap gak diangat sih. Papa. Muka Papa tadi ada di billboard sama Mbak Deniz. Kayak muka Papa di kanan. Muka Mbak Deniz di kiri. Habis itu kayak. Di tengah-tengahnya ada kayak hati. Apa sih? Ada hati gitu. Lope-lope. Ada billboard apa? Ada billboard ya. Muka Papa. Habis itu buka Mbak Deniz. Habis itu. Entah-entah. Habis itu di tengahnya ada lope-lope. Habis itu tulisannya damai dong. Gede-gede gitu. Tuh. Itu. Itu Papa yang laro. Enggak ada di billboard besar-besar. Di pinggir jalan. Ada muka Papa sama mbak Deniz. Tulisannya damai dong. Habis itu tengah-tengahnya ada emoji hati. Lope-lope. Di mana sih ini? Sudirman. Stasiun Sudirman. Tadi ada. Tuh. 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 Lihat tuh. Ini lihat sendiri apa. Tuh. Tuh. Hati-hati tuh. Ada hati. Damai dong. Tuh. Tuh. Papa sama mbak Deniz kan tuh. Ini. Tahu dari mana aku lagi jalan. Lagi jalan. Tiba-tiba ada kayak ginian. Tuh. Tiba-tiba ada kayak gituan di billboard sini nih. Dari pinggir jalan tuh. Apa tuh? Iya warna-warni billboard. Iya. Iya billboardnya warna-warni. Sama kayak Papa sama mbak Deniz. Apa? Enggak. Aku lagi jalan. Naik mobil tiba-tiba ada billboard warna-warni. Ada muka Papa sama mbak Deniz. Susahnya damai dong. Masuk kayak ada lope-lope gitu. Papa Sherlock. Papa Sherlock. Iya. Oh yaudah-yaudah. Oke guys. Tadi gue udah video call Papa. Papa bingung gue tuh ceritanya seolah-olahnya bukan gue yang naro kayak. Gue kaget sendiri juga ceritanya. Apalagi gue yang naro. Gue bilang kayak. Ini kok ada kayak gituan pa. Ada gitu-gitu. Gue pura-pura kaget lah. Pokoknya abis itu. Tadi gue feed call Papa. Papa kaget. Dia minta Sherlock. Minta liat siapa. Siapa yang naro di billboardnya. Mending kita coba lagi liat ya. Tes, cek ada lagi gak yang di billboard lebih besar guys. What? Biar pemandangan lebih indah guys. Oke guys. Tidak ada lagi lope-lope. Oh, tiga loh. Tiga-tiganya loh tuh. Iya betul. Liat tuh guys. Billboardnya Papa sama Mbak Dennis yang lebih besar fotonya guys. Kita tinggal tunggu aja liat reaksi Papa gimana. Pas dia udah liat billboardnya dipasang sepasang mukanya sama Mbak Dennis guys. Yaudah guys, sekian buat konten gue hari ini. Gue sekali lagi bilang makasih. Kalau gue 4 juta subscribernya. Dan makasih gue udah bisa menghibur kalian. Jangan lupa subscribe to my channel. Like video, comment, share. And see you guys at the next video. Oke, sepertinya kan kita udah pasang billboard. Gue pengen, nih aja deh Mbak Dennis. Buat akun fake Instagram. Apake akun fake pokoknya. Habis itu, kalau lah kirim ke Mbak Dennis. Fotoin billboardnya, harusnya nanti kirim lewat DM ke Mbak Dennis. Harusnya kita, harusnya liat reaksi dia gimana. Tuh guys, mau apa-apa ketriks guys. Mbak Dennis juga. Dia kan Mbak Dennis kayak ngepost di... Oh mereka udah pada nyadar ya? Iya, udah-udah. Dia ngepost di feed kayak billboardnya gitu. Langsung mau apa-apa nge-reply kan. Dia kira Mbak Dennis yang ngepost... Iya, ngemasang billboardnya. Tahu-tahu anaknya sendiri. Jadi, tapi mau ngedamain, nge-reply? Ya, mereka yang reaksinya berantem. Kan rasa emang damai guys. Reaksi mereka tuh bukan salah gue. Bukan kesalahan gue. Iya guys.